Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang, makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang kita sebutkan, karena itu pernyataan dibuat pagi hari sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah sahib Nah kemudian saya mau jelaskan, peronuki backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu memang ada beberapa pengintai di Pondok Kesantren Habib Berindik, yaitu hari Jumat ya hari Jumat itu, ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara ya, saya tidak mau sebut oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya dan kemudian ada komunikasi dari Laskar yang menjaga Pondok Kesantren Habib Berindik di Megamendung itu dengan para pengintai, karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintai mereka sendiri yang tidak profesional ada komunikasi antara Laskar penjaga markas dari Megamendung dengan para pengintai ada tiga orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua dan ternyata pengintai itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Kesantren Habib Berindik tetapi juga di petamburan sini posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai ada foto-fotonya kita dapatkan kemudian juga di Sentul, yang sempat dilakukan aksi demonstrasi artinya yang saya mau sampaikan di sini Habib Berindik sejak kepulangannya memang diintai secara ketat 24 jam ada 30 orang masing-masing 10 orang di Petamburan, 10 orang di Sentul, 10 orang di Megamendung jadi kita sudah tahu sebetulnya ya, kita sudah tahu nah, setelah proses hari Jum'at itu beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung beliau pindah ke Sentul ya, pindah ke Sentul kemudian ahad, ya, malam yaitu hari Minggu pukul 22.30 artinya lebih sekitar setengah sebelasan, ya setengah sebelas sampai jam sebelas malam beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga pengajian keluarga inti saya mau sebutkan pengajian subuh ya pengajian subuh keluarga inti jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga dengan empat mobil keluarga di dalam mobil ada istri beliau ada anak dan ada menantu artinya ada perempuan di dalam mobil itu dan ada cucu beliau dua orang masih bayi tiga orang balita jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita ada bayi dan masih belum satu tahun dan ada balita itu yang saya mau tegaskan jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa beliau mau melakukan pengajian keluarga saja karena biasa pengajian subuh keluarga nah di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah satu malam rombongan beliau dengan dikawal beliau menggunakan keluarga menggunakan empat kendaraan roda empat dan dikawal oleh empat mobil juga oleh Laskar nah di dalam perjalanan ada orang yang menguntik sejak dari keluarnya beliau dari sentul itu terus dikuntik dan akhirnya para penguntik ini berusaha memotong entah apa tujuannya kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam ya harus disebut tidak berseragam ini orang-orang tidak berseragam berusaha memotong rombongan dan menyetop kendaraan nah para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Sihab itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal reaksi normal yang patut diberitahukan kepada teman-teman pet semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak fitnah itu Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api kami terbiasa tangan kosong kami bukan pengecut Allah Allah jadi fitnah dan ini fitnah luar biasa pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan kalau betul itu itu coba dicek senjata apinya nomor register senjata apinya peluhunya itu semua tercatat cek saja silahkan dicek pasti bukan punya kami karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap jadi bohong bohong sama sekali apalagi di FPI di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam senjata api bahkan dan bahan terletak itu dilarang di kartu anggota kita punya jadi upaya-upaya memfitnah memutarbalikan fakta hentikanlah ya hentikanlah nah kemudian kejadiannya ya kenapa kami menyatakan Laskar kami dalam keadaan hilang karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai kalau sejak awal tembak-menembak itu berarti dia tewasnya di tempat tewas di tempat pasti banyak semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan tidak ada jenazah di situ tidak ada keramaian di situ yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol kerawang timur ya di tengah malam itu saya suruh cek begitu saya mendengar ada berita terjadi ada Laskar kita yang ditembak kita suruh cek ke pintu tol kerawang timur ternyata tidak ada mobil Laskar di situ mobil Laskar tidak ada jenazah tidak ada kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat itu pasti ada jenazah di situ pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ tetapi ini tidak ada dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui teman-teman media sempat salah satu Laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu Laskar kita yang ditembak itu artinya apa? itu artinya Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu dibantai di tempat lain itu artinya dan kemudian beberapa kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan tidak ada lagi HP dari Laskar enam orang itu yang aktif kita hubungi kita sudah cari sampai pagi tadi sampai siang tadi sebelum pengumuman dari pihak moda kita sudah cari kemana-mana ke rumah sakit kita cari ke kantor polisi kita cari karena kita anggapnya itu orang hilang dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah yang menyatakan tembak-menembak itu ya nah jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul ya berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak-menembak dan Laskar memiliki senjata api itu tidak betul sama sekali itu fitnah besar terhadap kami fitnah besar terhadap kumat islam kami anggap itu upaya memutarbalikan fakta yang tidak pada tempatnya saudara-saudara harus diperhatikan ini enam orang ya enam orang wafat di bantai keluarganya ada satu di dalam ya ibunya ibunya ada satu di dalam ada satu orang tuanya laki-laki sedang solat di masjid ya ini anak-anak kita tahu persis anak-anak ini hanya bentuk kecintanya mengawal pimpinan kami imam besar hanya bentuk pengabdian tidak memiliki agenda apapun tidak memiliki senjata api tidak memiliki badan peledak dan segala macam bentuk senjata lainnya dari kami terima kasih terima kasih